Ya Pak Pirsa, Satgas Citarum Harum Sektor 21 lakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu industri pembuat benang dan garmen di Jalan Industri 2 Kota Cimahi, Kabis Palam. Operasi tangkap tangan ini dilakukan usai patroli malam dan menduga industri tersebut menggelontorkan air limbah yang berbahaya. Satu persatu sungai ditelusuri Satgas Citarum Harum Sektor 21 subsektor 13 yang digelar dalam patroli malam. Patroli dilakukan dari mulai Sungai Cibaligo, Sungai Ciberem, Sungai Cisangkan, Sungai Cibabat, hingga Sungai Cimahi. Dari hasil patroli malam tersebut, pabrik yang terletak di kawasan industri 2 Kota Cimahi kedapatan membuang limbah industri yang berbahaya. Disinyalir pembuangan tidak melalui proses instalasi pengolahan air limbah atau ipal. Industri tersebut memproduksi benang dan garmen diduga sering membuang limbah berbahaya pada malam hari. Salah satu anggota Satgas Citarum Harum Sektor 21 subsektor 21 mengatakan, operasi tangkap tangan tersebut akan diberikan sanksi tegas hingga penutupan paksa saluran limbah. Pemilisuran malam hari ini berhasil menemukan pabrik yang masih nakal. Tentunya ini buktinya kita dilokasi pembuangannya takta dan keadaan air limbah yang masih dekat. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk pagi malam ini, kita lanjut ke pemilisuran lokasi yang lain. Pabrik tersebut pernah dilakukan tutup paksa lubang air limbah dan diberi komitmen agar tidak menggelontorkan limbah berbahaya. Diharapkan dalam kegiatan ini dapat memberikan sanksi tegas agar memberikan efek jerah demi mempercepat revitalisasi sungai Citarum.